Kita seakan terlalu cepat berlari mengejar mimpi, sampai lupa menikmati waktu. Lupa bahwa orang-orang di sekitar kita takkan selamanya ada. Mungkin mimpi bukan untuk dikejar, dan kita tidak perlu berlari. Lagipula, bukankah berlari hanya akan memudahkan kita terjatuh. Nikmati prosesnya sembari berjalan. Pelan-pelan, yang penting sampai. Terima kasih telah menonton! Saya, Gandawijaya alias Mang Batman, serta Aditya Rahman Sang Kamerawan, berjumpa pada malam hari. Pukul 10 malam, kami berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Kami booking pesawat pukul 4 pagi, dan rencananya akan tiba di tempat tujuan sekitar pukul 8 Wita. Kenapa berangkat sedini ini? Musabab, jendela waktu saya untuk mendaki hanya sebentar di bulan ini. Iya, bulan ini rezeki sebagai penampil panggung sedang banyak-banyaknya. Alhamdulillah. Entah kenapa, saya merasa dari tahun lalu hingga ke awal tahun ini menjadi musim hujan terpanjang sejak beberapa tahun terakhir. Ekspedisi atap negeri kerap dihiasi hujan dalam perjalanannya. Atau mungkin itulah keistimewaan gunung dengan karakteristik hutan hujan. Sesuai dengan namanya, dia tidak mengikuti pakem daerah sekitar yang cerah ceria. Di dalam hutan, kita bisa seketika diguyur hujan. Tidak terkecuali pendakian kali ini. Tidak seperti biasanya di mana seberes manggung saya langsung berangkat mendaki, kali ini menyempatkan pulang. Anak semakin besar. Sebisa mungkin saya ingin ada sebagai sosok ayah. Terkadang ini juga yang membuat saya galau dan sesekali berpikir untuk menyudahi ekspedisi saja. Saya sering bertanya pada diri sendiri. Tidak semua hal harus berhasil, bukan? Tapi setiap kali hendak menyerah, komentar-komentar baik dari kawan-kawan membuat saya kembali bersemangat. Terlambat saya sadari bahwa ucapan semangat, meski maksudnya baik, dapat membuat seseorang lupa beristirahat. Terus memforsir diri, hingga akhirnya hanya penyakit yang bisa menghentikan diri. Hah, sepertinya saya terlalu ngelantur. Semoga tidak kejadian pada diri saya ya. Amin. Sesuai rencana, kami tiba di Gorontalo pada pagi hari. Saya dan tim disambut oleh Bang Oni dan anak buahnya. Bang Oni adalah anggota Wanadri yang sudah lama berdomisili di Gorontalo. Saya mendapat kontaknya dari Misbah. Misbah, Ikar, dan Israel sudah menunggu di rumah kawannya. Untuk kamu-kamu yang sudah menonton pendakian ke Gorontalo, Gawalise, dan Mekongga, pasti tidak asing dengan nama-nama tersebut. Kita sudah di Gorontalo, tempatnya di kediaman Bang Imin. Kita akan tiran sejenak, mandi, makan, lalu langsung lagi berangkat. Kita tidak menunggu satu hari. Biasanya kan ada spare satu hari dari penerbangan, jadi kita mendaki dalam keadaan kurang tidur, dan kurang makan, dan kurang kasih. Salam. Wah, menyenangkan sekali. Pendakian kali ini jadi semacam reuni kecil-kecilan. Eh iya, saya belum bilang akan mendaki kemana. Kali ini kami akan mendaki Gunung Tilongkabila. Hmm, warga lokal akan mempertanyakan nih, kenapa bukan Gunung Ile-Ile? Alasannya karena kali ini sang waktu bersikap kurang bersahabat. Saya cuma punya waktu sekitar 4 hari sebelum harus kembali manggung. Sementara Ile-Ile butuh kisaran seminggu perjalanan. Lagipula Gunung Tilongkabila tidak kalah menantang kok. Jadi, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau dari status gunungnya sendiri masih belum bisa dimasuki secara sembarangan, ya? Iya. Sedang-sedang tidak bisa. Sebenarnya sekarang itu lagi nyusun SOP, tapi kemarin sudah sempat komunikasi sama Kepala Seksi ya? Kepala Seksi Wile-I? Iya, Kepala Seksi Wile-I. Kita diizinin dengan beberapa syarat. Jadi, kemungkinan kita akan mendata beberapa kebutuhan-kebutuhan pendakian, termasuk jalur yang update sekarang, terus beberapa SOP termasuk peralatan yang wajib dibawa. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi, kurang lebih kalau bisa disimpulkan selama setahun ini kan kosong, ya? Seharusnya, ya? Seharusnya. Seharusnya, ya, Bang, ya? Belum 6. Secara legal itu seharusnya tidak boleh ada yang masuk. Iya. Nah, berarti kan kegiatan kita sekalian, selain atap negeri juga, melakukan pemetaan. Iya, melakukan pemetaan, kebutuhan pengelolaan pendakian ini. Iya, jadi nanti ketika dibuka kembali jalurnya, sudah siap ya dari berbagai sektor, sudah siap. Karena tidak ada, ya amit-amit, jangan sampai ada yang nyasa. Karena kan biasanya kalau jalur sedalam mati dari buka, kan ada pasti ada perubahan-perubahan. Jadi, misi kita kali ini, kita bukan hanya atap negeri, tapi juga sekaligus ada kawan-kawan melakukan pemetaan untuk bisa didaki lagi ke depan. Begitu, kawan-kawan. Jadi, mari manfaatkan waktu sebaik mungkin. Perihal manggung, kadang saya dapat pertanyaan lebih suka mendaki atau manggung. Sebetulnya, kedua hal tersebut bukan pilihan. Keduanya seperti terpatri di hati untuk tetap dijalani. Keduanya seperti identitas dalam diri. Selagi saya mampu, ya saya jalani. Bang, jadi sebenarnya burung tilong kabila ini seberapa jauh dari kota Gorontalo? Dari pusat kota itu sekitar 17 kiloan. Jadi, nggak tahu jauh ya? Iya. Mungkin kalau lancar sekitar 40 menitan ya? Nggak. Kalau jalan kaki jauh ya? Kalau masalah itu... Makin waktu, kan? Waktu kok dimakan. Cuma kalau ditanya memprioritaskan mana antara manggung dengan mendaki, untuk saat ini saya prioritaskan manggung. Eits, jangan kecewa dulu. Ini bukan tanpa alasan. Tim produksi manggung terdiri dari beberapa belas orang. Mereka menggantungkan hidup dari dunia panggung. Kalau saya manggung, mereka digaji. Kalau saya naik gunung, mereka tidak dapat gaji. Hidup tidak boleh se-egois itu, bukan? Hehe. Tapi menyebalkannya, keterbatasan waktu membuat saya tidak bisa berleha-leha sehabis melakukan perjalanan panjang lewat udara. Kalau biasanya ada sper satu hari sebelum mendaki, kali ini kami akan mendaki dari siang menuju sore. Waduh, langsung disabut hujan. Yang akan ikut, selain yang sudah disebut sebelumnya, ada juga Dodi dan Aldi, anak buah Bang Oni yang baru saya kenal. Oh iya, sedari video ini dirilis, terhitung sudah setengah tahun Gunung Tilong Kabila ditutup untuk umum. Tahun lalu, ada sebuah insiden yang membuat balai menutup jalur pendakian. Maka dari itu, misi kami kali ini selain untuk membuat video dokumenter, juga untuk memetakan ulang jalur yang sudah banyak berubah, sebab akses ke gunung ini sudah cukup lama ditutup. Inilah tugas Misbah dan Bang Oni yang piawai dalam melakukan pemetaan. Jika ada jalur lama yang dirasa sudah sulit untuk dilalui oleh pendaki, kami mesti membuka jalur baru. Hujan mendadak deras setelah kami mendekati desa terakhir, desa Lombongo di Kabupaten Bone Bolango. Di kantor balai, kami sejenak beristirahat sembari mengobrol. Jadi, untuk kedudukan Guncak Tilong Kabila berada di Resort Bone. Bone, masuk kawasan itu berarti? Masuk kawasan Taman Nasional Begani dan Warta Bone. Untuk berada di zona Rimba. Rimba ya? Kita lagi berada di zona daerah sini, nanti kita menunjukkan di zona Rimba. Saya Ferdi, Ferdi Porungge. Dari Balai? Dari Balai Taman Nasional Begani dan Warta Bone. Saya selaku kepala resort di Resort Bone. Terima kasih, Pak, sudah mempercayakan kami untuk berserta dalam permintaan. Berarti rencana akan dibuka kembali kapan, Pak? Kalau untuk permintaan ramai? Atas permintaan Bapak Kepala Balai, kita menyusun SOP dulu. Biar semuanya sakti ya, Pak? Ya, itu yang terpenting ya. Pihak Balai menyambut baik niatan kami agar ke depannya tidak ada lagi pendaki ilegal yang masuk tanpa daftar SIMaksi. Ingat, meski hutan adalah tempat bermain, kita tidak boleh sembarangan. Ya, kemarin kita temukan ada beberapa tim yang memang tidak siap. Baik dari segi safety-nya, terus dari segi bahan konsumsi makanan, sampai dengan peralatan kayak senter, parang, obat-obatan juga, mereka biasanya kurang. Iya, kurang. Kayaknya mereka sepelekan itu ya. Jadi, mungkin setelah ke depan ini, nanti kita bisa pengelola secara profesional. Jadi, sebelum kegiatan itu mungkin kita ada pemeriksaan, baik barang kebawaan, sampai dengan peralatan perakal. Jangan lupa pas turunnya juga diperiksa lagi, Pak. Ya. Sampah-sampahnya. Takutnya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sulit untuk dideteksi. Pendakian ketilong kabila akan menjadi pengalaman unik, tentu saja. Tapi, masih jet lag disertai kurang tidur sepanjang perjalanan dari malam ke pagi, membuat tubuh saya berkhianat. Tubuh ini malah sekali memulai langkah. Ketika saya renungkan, sedih juga betapa makin lama, waktu makin terbatas. Kita seakan dipaksa terburu-buru di medan yang berjalan saja sudah sulit. Kita seakan terlalu cepat berlari mengejar mimpi, sampai lupa menikmati waktu. Selepas menitip kendaraan di rumah warga, kami memulai pendakian. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.52, sekitar jam 2 siang, kita baru mulai berjalan. Kita mulai dari ketinggian, berapa ya? Ada yang punya hape? Saya lupa lagi dipakai ngerakan, Pak. Sekitar 54 MDPL, kita akan mengajar sekitar 1.500an. 1.000 berapa? 1.500 sekian. Dan pendakiannya, konon akan sedikit panjang. Sedikit apa panjang? Panjang. Panjang tapi sedikit. Percuma panjang kalau keluarnya sedikit. Atas negeri, donang tahu! Baru saja mulai hujan kembali datang. Kuatkan hati, semangat. Baru jalan beberapa ratus meter, kami sudah dihadapkan dengan sungai yang meluap. Hujan kian deras, tidak ada waktu untuk membuka sepatu. Hajar sajalah. Otomatis ke depannya saya dan tim harus berjalan dengan sepatu basah. Tilongkabila bukan gunung yang ramah. Hawanya menyeramkan. Kami sudah dilemahkan terlebih dahulu sebelum masuk hutan. Sambutan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton